Desainer top Belanda akhirnya buka suara berani bayar Paula Verhoeven 18 miliar sekali tampil di ajang fashion show tingkat mendunia di negara Belanda. Tangisan haru Paula Verhoeven pecah saat terima bayaran fantastis dari desainer top Belanda tersebut. Seperti yang kita ketahui, isu aktor Baim Wong minta rujuk pada model Paula Verhoeven akhirnya terjawab. Bahkan, Baim Wong menjawab isu rujuk itu ketika diwawancarai media Malaysia. Diketahui, Baim Wong melayangkan gugatan cerai terhadap Paula di pengadilan agama Jakarta Selatan. Sampai kini, proses perceraian itu masih bergulir. Mediasi belum menemui titik terang. Dari jawabannya, Baim Wong tampaknya enggak mengungkap peluang rujuk. Ia seperti takut publik berpersepsi gugatan cerainya hanya settingan. Soal rujuk? Hahaha. Jadi gusip ya? Itu aja. Ia ucap dia dikutip dari video yang diunggah akun Instagram hipglam.com.mai. Ia hanya meminta doa terbaik untuk masa. Depan hubungannya dengan Paula, terutama berkait anak. Sebelumnya, publik dibuat heboh dengan pengakuan Baim perilal rumah tangganya dengan Paula. Ia menuduh istrinya selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal itu diungkap kembali oleh Baim saat wawancara dengan media Malaysia. Saya memang dihianati sama dua orang terdekat. Pihak perempuan sama laki-laki. Laki-laki ini teman dekat saya sendiri, kata Baim. Baim hanya bisa berdoa agar dua orang terdekatnya dapat hidayah. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan yang benar, itu aja. Saya enggak mau ada dendam sama dia sebenarnya, ujarnya. Dia juga berharap doa agar keluarganya baik-baik saja. Alhamdulillah doain aja, doakan yang baik-baik untuk saya, keluarga dan juga Paula, insya Allah, bebernya. Dia juga ternyata masih menyebut Paula sebagai istrinya. Alhamdulillah kita pasti mau yang terbaik untuk istri kita dulu ya, lanjutnya. Pada kesempatan itu, Baim juga menanggapi soal anggapan buruk netizen padanya. Kadang kalau saya baca itu berpikir, lebih baik tidak. Cuma saya tidak pernah menyalahkan orang dan juga jangan pernah dendam sama orang yang bilang seperti itu, karena energinya itu nanti balik lagi, ijelasnya. Pada akhirnya, Baim hanya ingin kerja. Dia juga kekuatan untuk berdamai dengan diri sendiri tanpa membenci siapapun. Pondasinya, kalau sudah jujur apa adanya, gak perlu ditakuti, itu tutupnya. Namun rupanya, di tengah proses Baim Wong dan Paula Verhoeven itu, ada permintaan rujuk. Diketahui, sidang perceraian keduanya pun masih berlanjut di pengadilan agama, Pak, Jakarta Selatan. Baim mulanya menggugat cerai talak kepada Paula pada 7 Oktober 2024 secara ekor. Hingga setelah mediasi digelar, Baim dikabarkan sempat menawarkan kesempatan rujuk kepada Paula. Namun terkait kabar tersebut, sahabat Paula, Veronica membantah secara tegas. Orang terdekat Paula itu menyebut, yang selalu meminta untuk berdamai dan rujuk adalah sahabatnya. Yang aku tahu sampai detik terakhir, yang selalu mau berdamai adalah Paula, ucap Veronica. Bahkan, Veronica membongkar cerita saat awal Paula mengetahui digugat cerai Baim. Paula